Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrahmanirrahim Kita panjatkan puji serta syukur kita Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang hari ini Kita kembali bisa bertemu Di pembelajaran IPS Ya untuk kelas 8 Ya ini merupakan Pertemuan yang kedua Ya terlupa salawat serta salam Harus kita sampaikan Kepada Nabi Muhammad Anakku sekalian sebelum dilanjutkan Mari kita buka Agenda pertemuan Pembelajaran IPS ini Dengan Pembacaan Basmala bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim Baik anakku sekalian Grade 8 yang usah dibanggakan Di pembelajaran IPS Yang kedua ini kita Akan sama-sama Ya berdiskusi atau menyimak Video mengenai Hukum permintaan dan penawaran Ya Apa itu permintaan Apa itu penawaran Dari mana asalnya Sebuah harga Apa saja yang harus diperhitungkan Kita sebelum Menentukan sebuah harga Ya Silahkan disimak secara baik Ya Dengan secara Sungguh-sungguh Insya Allah Ini ada Ada hikmah di balik ini Terutama Bagi kalian yang ingin menjadi seorang Wira Wira usahawan Ya Yang ingin punya sebuah perusahaan Ingin menjadi seorang pengusaha sukses Ini salah satu Apa Dasar dari Ilmu Perdagangan Ya Ilmu perdagangan bagaimana Menentukan harga Bagaimana melihat permintaan Penawaran dan yang lainnya Ya Silahkan disimak Sebaik mungkin Video ini Karena video ini sangat bermanfaat Ya Silahkan Untuk dilihat Pernahkah Anda bertanya Kenapa ya Harga semangkok mie baso Adalah X rupiah Kenapa juga Harga sendal jepit Anda itu Y rupiah Atau Mengapa sih Harga tiket masuk bioskop Sebesar Z rupiah Sebenarnya Dari mana sih Datangnya harga itu Dari sekian banyak faktor Yang mempengaruhi harga Kali ini Kita akan membahas Salah satunya Yaitu Hukum permintaan Dan penawaran Pernahkah Anda mendengarnya Secara umum Istilah permintaan Bisa diartikan Sebagai jumlah barang Atau jasa Yang diinginkan Atau dibutuhkan oleh pelanggan Sedangkan Istilah penawaran Diartikan sebagai Jumlah barang Atau jasa Yang tersedia di pasar Lalu Maksudnya Hukum permintaan Dan penawaran itu apa Kira-kira Contoh sederhananya Seperti ini Misalnya Anda bayangkan Diri Anda Sebagai penjual susu murni Dengan mempertimbangkan Berbagai ongkos Dan keuntungan Yang ingin Anda beroleh Anggap saja Anda menjualnya Dengan harga 5 ribu Orang-orang Mulai perdatangan Pembeli susu murni Di kedai Anda Dari anak sekolahan Ibu-ibu arisan Sampai bapak-bapak Yang hobinya Badminton Namun Karena sudah habis terjual Orang-orang Jadi pindah Mencari susu murni Ke kedai pesaing Anda Wah Ternyata pesaing Anda Pasang harga Di 6 ribu Dan masih laku juga Tuh Coba kalau Anda Nggak kehabisan susu murni Anda pasti Masih bisa jualan Bahkan Menambah Keuntungan Anda Anda menghubungi Supplier Untuk menambah Stok susu murni Anda ya Nah Karena stok Sudah tersedia Orang-orang Mulai datang lagi Ke kedai Anda kan Hehehe Permintaan susu murni Ternyata sangat banyak ya Ini jadi Kesempatan Anda Untuk terus Mendapatkan Keuntungan Yang lebih banyak lagi Grafik berikut ini Menunjukkan hubungan Antara harga Dan jumlah penawaran Dari sudut pandang pengusaha Semakin tinggi harga barang Para pengusaha Akan terus menambah Jumlah barang dagangan Untuk mendapatkan Keuntungan yang lebih banyak lagi Hal ini Biasa disebut Sebagai Kurva penawaran Tapi Di suatu titik Bila harga barang Terlalu tinggi Banyak orang Yang jadi tidak mampu Untuk membelinya Dan dengan Banyaknya jumlah Persediaan barang Yang ada Anda malah Jadi kelebihan Stok Lalu Apa yang akan Anda lakukan Anda tidak akan Berputus asa Bukan Sepertinya Menjual dengan Harga lebih murah Lebih baik Daripada Tidak ada penjualan Sama sekali Bukan Wow Ternyata Ternyata pesaing Anda Juga terus Menurunkan Harga susu murninya Karena penjualan Anda Semakin banyak Persediaan Susu murni Anda Semakin sedikit Berarti Saatnya untuk Menambah Stok susu murni Anda Lalu lagi Pada grafik ini Ditunjukkan hubungan Antara harga dan Juga permintaan Dari sudut pandang pelanggan Semakin tinggi harga barang Semakin rendah permintaan Karena semakin tidak terjangkau Oleh para pelanggan Tapi Bila harga barang Semakin murah Permintaan akan Terus bertambah Hal ini Biasa disebut Sebagai Kurva permintaan Nah Apabila Anda Bandingkan Kurva permintaan Pelanggan Dengan kurva Penawaran pengusaha Bisa Anda lihat Arah keduanya Yang saling berlawanan Di satu sisi Para pelanggan Ingin belanja Dengan harga Lebih murah Di sisi lain Para pengusaha Ingin mendapatkan Keuntungan Lebih banyak Namun Ada satu kondisi Di mana Keinginan pengusaha Dan keinginan pelanggan Saling bertemu Yaitu Pada titik Di mana Kedua kurva Saling berpotongan Titik ini Biasa disebut Sebagai titik Equilibrium Atau Titik keseimbangan harga Hal ini Menggambarkan Kondisi Di mana Jumlah barang Dan harga Yang diinginkan Oleh para pelanggan Sesuai Dengan jumlah Barang dan harga Yang ditawarkan Oleh para pengusaha Sangat indah Bukan Ya mungkin seperti itu ya Video mengenai Permintaan dan penawaran Bagaimana kita menentukan harga Terus harga Keseimbangan Itu yang harus kita cari Harga keseimbangan Stok yang ada di kita Dengan Kaitannya dengan Permintaan dari Pembeli Itu juga harus Harus menjadi Titik fokus kita Kalau ada pertanyaan Boleh ya Ditanyakan Boleh di Di chat ke usat Ya di chat ke usat Dan untuk kali ini Tidak ada pertanyaan Karena pertanyaannya Akan usat Sampaikan di Google Meet Ya di Google Meet Jadi bisa langsung Dijawab Ya mungkin seperti itu Untuk materi Permintaan ini Benar-benar ada manfaatnya Ya kita tutup dengan Membaca Alhamdulillah Bersama-sama Alhamdulillahi Rubi'alamin Astagfirullahaladzim 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 Subhanakallahumma Wabiyamdika Asyaduallahi Layantah Astagfirullahaladzim Lebih kurangnya Mohon maaf Bila itafiq walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh